Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengganti tema pada emulator PS3, RPCS3 ya Dan sebenarnya untuk tema defaultnya adalah kalian bisa melihat disini juga warna putih ya Dan jujur kalau saya melihat warna putih gini lama-kelamaan mata saya jadi perih, jadi sakit gitu ya Dan saya kebiasaan sih pakai tema dark di Facebook, di Twitter, di Windows Explorer pun saya pakai tema dark gitu Dan karena ya lebih enak aja sih untuk dilihatnya Nah sebenarnya untuk cara mengganti warnanya atau mungkin temanya gampang banget Ini enggak harus kalian download temanya gitu ya, masing-masing enggak harus gitu Jadi ini udah disediain dari RPCS3-nya Ya setidaknya untuk tema defaultnya ya, itu udah disediain gitu Nah untuk cara menggantinya tinggal kalian klik aja yang configuration, terus kalian klik yang GUI gitu ya Atau GUI, nah setelah itu disini akan ada tulisan UI Starsheet gitu ya Dan tinggal kalian klik aja untuk yang tema yang mau kalian pakai atau yang pengen yang kalian aplikasikan gitu Misalnya disini ada Yorha gitu, atau temanya Nier, tinggal kalian klik apply aja dan nanti akan berganti Ya tinggal kalian tungguin aja untuk temanya sampai berganti Nanti disini akan berganti temanya Cuma karena disini kita akan mengganti ke tema yang gelap Atau disini ada tulisan Kuroi ya Kuroi itu hitam ya kalau bahasa Jepangnya ya Kalau enggak salah cuma enggak tahu juga bahasa Jepang Saya jelek ya Disini kita akan klik aja ya untuk yang Kuroi dan kita akan klik yang apply Nah setelah itu tinggal kalian tungguin Dan nanti akan berganti ke tema yang gelap Cuma gelapnya ini bukan cuma satu doang Sini juga ada yang lainnya ya Misalnya disini ada skyline Coba disini kita akan lihat skyline Saya juga belum coba sih skyline kayak gimana Oke kayak gitu Ada ungu-ungunya Cuma kalau kalian suka gitu ya Silahkan saya lebih suka yang Kuroi saja lah gitu ya Kalian klik apply dan ya setelah itu tinggal kalian save Cuma kalau kalian enggak klik apply di UI disini Kalau kalian klik yang disini itu enggak akan berganti untuk temanya Setahu saya sih Kemarin saya juga udah coba kayak gitu Cuma enggak tahu juga Mungkin ini kayak ngeglitch ya Untuk tombol apply disini Kayak enggak ngerespon aja gitu Setelah itu kalian tinggal klik save aja gitu ya Dan udah tema kalian udah berganti ke tema gelap Atau tema yang kalian mau gitu Atau yang kalian pengenin Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax